Intro Halo guys, balik lagi sama gue, Yodi Jadi hari ini guys, gue mau prank istri gue Gue mau prank beli motor lagi guys Tanpa sepengetahuan, tanpa izin istri gue Kira-kira gimana reaksi istri gue Nanti kalau liat motornya dateng ke rumah Jadi gini guys, belum tau apakah gue yang akan ke rumah temen gue untuk transaksi motornya Atau temen gue yang akan dateng bawa motornya ke rumah gue Dan motornya itu pun kita masih bingung Mau antara motor 2TAC atau motor Matic atau motor apa gitu guys Karena temen gue punya beberapa motor Tapi gue udah teleponan sama temen gue Kita udah briefing-briefingan, kita udah kontek-kontekan Dan ditunggu nanti kita info-infoan lagi Kita update lagi, kita langsung eksekusi hari ini nanti guys By the way, abaikan baju gue Karena ini memang gue masih pake baju tidur guys Belakangan ini, beberapa hari ini Gue ngonten itu, bangun tidur, melek, langsung ngonten guys Bangun tidur, melek, langsung ngonten Tapi udah sarapan dulu sih guys, tapi gue belum ngerti baju Jadi kalo liat baju gue kayak gini, yaudahlah ya Abaikan aja guys Dan gak usah nanya-nanya, bang lo gak puasa Bang lo gak puasa Gue udah bilang, gue non-muslim Jangan ditanya-tanya yang gituan terus Lu tuh ya semua, kalo gue bilang jangan ditanya begitu Lu sengaja dikomentar, di tiktok gue lagi live atau apa Sengaja ditanya, bang gak puasa, bang gak puasa Netizen, netizen Kalian luar biasa Jadi, jadi, jadi sekarang kita tunggu istri gue Bentar lagi dia akan masuk mobil Dan gue akan pura-pura telpon temen gue Kita liat reaksinya seperti apa, kira-kira Mana sih dia, udah tadi lama banget Jadi kita tunggu aja dulu dia, bentar lagi dia akan masuk mobil Karena gue akan pergi nih sama dia nih guys Dateng guys, dateng guys, dateng Nah, jadi gitu guys Jadi sekarang istri gue udah masuk mobil Kita akan sekarang cari makan dulu guys Kamu gak selap? Iya, konten sekalian konten Bentar, gue mau telpon si Kelvin dulu nih Selan Kelvin? Iya, mau WA dia dulu Ngapain? Dari kemarin emang udah janji sama si Kelvin Mau pergi ntar sore Ntar siang, ntar siang Pokoknya nanti ketemuan sama dia Pergi mulu, perasaan Mau liat motor? Liat motor? Iya, liat motor Ngapain deh motor maksudnya? Aku beli motor What? Beli motor? Iya Kok gak bilang-bilang aku? Motor second Ya kok gak ngomong? Elah, cuma motor second doang Ya motor dimana lagi ya? Laginya kan motor kan udah ada dua di rumah Bisa lah, nanti aku geser-geser dikit bisa Gampang gitu mah kalau ngurusan gitu Yang penting Aku gak mau ya, Yodi ya Kamu tambah sama motor lagi ya, Yod? Udah aku DP Udah aku DP setengah Kamu sih? Yaudah lah, harus cepet nama motor doang Nanti kamu liat aja dulu Nanti kita abis makan mungkin kita liat motornya langsung Atau si Kelvin bawa motornya ke rumah Tapi belum tau, belum jelas Mau si Kelvinnya gimana makanya aku mau nanya dulu Enaknya gimana? Kamu sih bener-bener ya, Yod ya? Yang DP-DP aja, gak bilang-bilang aku Ya cuman DP 7 juta doang sih Ya mau ngapain? Udah lah gak usah Yod Kita balikin aja duitnya Mana bisa sih orang udah DP, angus Aneh-aneh aja mana ada orang DP DP, itu angus lah Ini kan sama Kelvin kan? Temennya Kelvin yang punya motor, bukan Kelvinnya Dia jadi cuman bantuin doang nyari Soalnya kemarin aku bilang dia nyariin motor dong Ya dibantuin, cari sama dia Udah lah, juga lagi yang cuman Itu doang, motor second doang Ntar aku telepon dia dulu Ya bukannya second atau barunya Mau ngapain beli-beli motor lagi Namanya juga hobi Nanti kamu yang hati buat kamu aja itu nanti Nggak mau aku mah Jadi aku telepon dia kaya, jangan begitu orang lagi ngonten marah-marah lu Orang lagi ngonten nanti susah gua Potong-potong ininya susah scene-nya Motong-potong klipnya Motong-potong klipnya susah Aku kepikirin Siapa suruh beli-beli motor gitu, Wan? Udah ada motor di rumah mau ngapain beli-beli mulu Jaya namanya kan anak motor Menyakan duit ya? Iya namanya kan itu, hobi motor begitu Nggak Nggak pake ngomong, nggak pake izin, langsung dihp-hp aja Yaudah sih, cuma berapa duit tuang Buat nanti jemput anak-anak sekolah kan bisa kan pake juga Udah ada airhock Ya kan juga anak-anak kan biasanya naik mobil Airhock kan itu kan modi itu, modi modip Jadi nanti susah modi pake Ngasah naik terus Ntar, ntar aku mau telepon Kelvin dulu, jangan gitu Mana langsung di Kelvin aku ngomong Ngapain ngomong-ngomong sama dia? Nggak jelas, bikin malu kayak begitu Sumpah bikin malu ngomong sama Kelvin kayak gitu Dia jangan kayak gitu lah Langsung ke rumah Kelvinnya, jadi ntar Ntar dulu deh, ntar aja deh Oke guys Terus kita sekarang jadi mau langsung cari Pergi cari makan dulu Gue jadi belepotan nih ngomong guys Kita mau pergi cari makan dulu Sama istri tercinta gue Ya Jangan gitu, bye-bye dulu Halo guys Jangan kayak gitu Eh Motongnya susah ma Motong klipnya, scene-nya Marah-marah gitu Pura-pura aja, pura-pura seneng Pura-pura seneng dulu Mau banting ya Yaudi ya Janji Oke guys, kita langsung jalan aja ya Nanti kita lanjut Kita lihat motornya Sesuai dengan janji gue tadi Kita akan lihat motor Barunya guys Sebenernya bukan motor baru guys Motor second Tapi gue beli gitu Karena gue memang Segajah cari motor ini Cari motor second ini untuk Karena gue mau modif lagi guys Jadi supaya nggak terlalu berat nanti Costnya Bebannya gitu Karena kalau gue beli motor baru Harganya kan tinggi Harus modif lagi Jadi kalau gue beli motor second Kan lumayan tuh Motong berapa juta guys Jadi tinggal biaya modifikasinya aja nanti Sesuai dengan Selera kita Modifikasinya Ya kan mam Oke ini sesuai request kalian ya guys Istri gue juga udah Udah setuju Udah seneng Udah seneng banget Kalian bisa lihat Dari raut mukanya Istri gue seneng banget Pokoknya luar biasa Terima kasih buat dukungan kalian Karena request kalian Gue ikutin kalian Sakit Oke Jadi kita langsung aja Cari makan Habis itu langsung kita lihat Motornya guys Oke Sekarang gue udah dirumah Dan temen gue udah dateng Si Vincent ini guys Oke Nah jadi gue Sama Vincent ini Udah diskusi guys Udah apa namanya Udah mateng lah ya Udah mateng Jadi ibaratnya kita udah Udah sama-sama tau nih guys Kita mau ngeprank istri gue Nah gue kasih lihat nih Motor Vincent yang kita akan Bikin Bukan bikin Apa namanya Unitnya guys Yang bakalan kita prank sama istri gue Kita bakalan Iya kita akan cek unit ini Ini nih guys Motornya yang akan kita bikin Kita jadikan prank Yang akan gue beli guys Nah ini dia Motornya Ninja Warna putih Peleknya merah Anjay Jadi nanti Jadi nanti Kita ngomongnya Lu jual berapa nih 30 lah ya Iya tapi nanti gue nego-nego gitu ya Ya nego-nego tipis lah Jadi ini guys Nanti kita lihat reaksi istri gue Nanti ada transaksinya Lu lu bawa STNK nya Nggak? Bawa dong Bpkb sih Nggak usah ya Nanti gue belanja ngecek STNK aja ya Ya udah nanti Jadi kita belanja Ngecek STNK Kita tunggu Istri gue Istri gue belum turun Jadi ini nanti kita pindahin dulu guys Biar nggak panas Kita pindahin ke taman situ Yang tempat gue bikin konten kemarin Yang adem Jadi Jadi lebih enak kita review motornya Jadi kita belaga-belaga review motor Kita transaksi Eh Gue lupa Gue bilang gue udah DP 7 juta ya Oh iya Gue udah DP 7 juta ya Istri gue udah mau turun Jadi langsung aja kita pindahin motornya Kita eksekusi pranknya Oke guys Jadi si Vincent udah pindahin motornya Ke posisinya Nah itu istri gue udah mau turun Oke motornya udah ready guys Nah itu istri gue Istri gue udah dateng Mam sini mam Nih sini aku mau kasih lihat motornya Yang mau kita beli Nah ini mam Motor yang Mau kita beli Anjay yang mau kita beli Mukanya Mukanya happy banget hari ini Nih kamu udah tau kan nih Vincent temennya Kelvin nih Kenalan dulu jangan begitu deh Berapa emang Udah DP berapa Udah DP Udah DP 7 juta Udah kan Harganya berapa Harganya si Vincent bilang 30 Cuman Ya emang pasarannya segitu Ini dusunya sekarang kita lagi mau tawar nih 29 lah Atau berapa gitu Ya itu nanti harga Harganya di ngomongin dulu Tapi ini kita mau kasih lihat kamu dulu nih Motornya nih Yang kita kira-kira mau modifikasi nanti Jadi motor jetek gak dijual Aero gak dijual Jadi ini nanti kita modif Supaya kamu pake gitu Seneng kan kamu Tuh guys mukanya seneng banget Eh jangan begitu deh Marah-marah orang bikin konten lu marah-marah Eh ini nanti Motong-motong Ininya susah Ya kamu lagian gak ngomong dulu Ya duit Ya karena kalau aku ngomong Kamu gak kasih Ya gak bisa lah Mana enak sih Kayak begitu Amat Gak enak lah Kayak begitu Ya diskusinya ini Sekarang kan lagi diskusi Sama penjualnya langsung Jangan begitulah Eh ada orang yang jual Kayak begitu Gak enak Gitu Udah jadi gimana nih Kira-kira Coba kamu naikin dulu Mau dinaikin dulu Oh kamu pake Pake rok lagi ya Gak bisa lah Tapi gimana Kamu suka kan Warnanya putih Merah peleknya tuh Kayak motor aku Warnanya juga merah Ya kan Kenapotnya udah ganti Kenapotnya nih gak berisik ya Gak adem Kenapotnya adem Jadi gak mengganggu Kayak jet egg Gimana menurut kamu Oke lah ya Enggak Kalau udah oke Aku mau naik gue harga Ya Tuh STNK nya juga udah di Udah disiapin Tapi ini gak usah kita kasih Lati kamera ya guys Ini privasi Nanti biar gue yang cek sendiri deh Nah ini nanti kamu yang cek sendiri nih Tengg BPKB nya Nanti ada di Ada di tas Ada BPKB nya gak usah dicek Benteng STNK sama rangka Oke Nah ini warna putih Sesuai dengan warna kesukaan kamu Ya udahlah namanya juga Anak motor ya kan Lu kira-kira Kalau abis jual ini Mau ganti motor atau gimana nih Dia mau ganti Dia memang Mau jual Dari bulan-bulan lalu Temannya si Kelvin ini Nah jadi Kamu coba tes Ratu Boleh dinyalain gak Boleh ya Kita coba Tes suaranya dulu nih Kondisi mesinnya nih guys Sebelum kita beli nih Kita bayar Tuh Adem kan Suara kenal potnya Ya Nih Geber-geber dikit Coba bro Coba Geber-geber Tuh Tuh Adem kan Ya kan Nah tuh Gimana Motornya Bagus kan Aku beli motor ini Juga buat kamu Cepetnya bisa dipakai Buat antar anak-anak sekolah Gitu kan Kali Udahlah jangan Jangan kayak gitu Orang ada Ada isi orangnya Ya kan Jadi gimana nih Aku mau bayar nih Kalau udah oke Udah fix the deal Kita bayar Jadi guys Jadi intinya Istri gue itu udah happy banget Udah seneng banget Ya kan Bang guys Jadi happy banget Kamu tuh mesti balikin Balikin gimana sih Minta doang duit DP-nya Yang kayak gitu Ada orangnya Udah jadi Gak tau Jadi Jadi intinya Pokoknya kalau gak minta duit DP-nya balik Orang itu temennya Kelvin Kok mana enak sih Minta-minta dibaliknya gitu Orang ngeliatin Denger ntar Jadi Ini langsung kita masukin ke dalam Kamu yang bayar Kamu yang bayar Kamu yang transfer Aku juga yang bayar Ngeding-ngeding Kamu yang bayar kan duitnya Kemarin gue kasih Kamu Jadi Istri gue ya Lu gak bilangnya Duitnya buat motor Jadi Temen-temen bukan ngasih nih tip Jadi ini adalah konten Istri gue beliin Gue motor Yeay Terima kasih Sakit Kasar banget sih Oke Nih guys Akhirnya Kita udah bicara baik-baik sama istri gue Dia udah oke Ya kan mam Yang kayak gitu Yang kayak ngonten lu Mukanya gitu banget Nanti jadi Ini istri gue yang transfer ya Oke siap Rekeningnya masih sama ya Masih sama Jadi kita deal di angka 29 29 ya Oke dari 30 Turun ke 29 guys Berarti sisa 22 Betul Sisa 22 Nanti kamu Tolong transferin ya Mam Apaan sih Transfer-transfer Kamu ulangi ya Kamu transferin aja dulu Ya Sini kamu Mau sama kamu ya Yang kayak gitu Apa sih Kamu Kalau sampai beli itu motor Yang kayak gitu Kamu Dengar dulu Kamu kalau sampai beli itu motor Kamu tidur di luar Gak usah pulang sekalian Mam Yang kayak gitu Sumpah Tunggu dulu Tunggu Gue puter Yang kayak gitu Sumpah Ini Kagak Aduh panas banget Sumpah Ini cuman prank Sumpah guys Ini cuman prank Bener Bener Ini cuman prank Nanti kamu lihat nih Dari awal Ini udah ada Udah ada Udah ada skenario nya Serius aku udah ngomong sama Vincent Sini gak percaya nih Tanya si Vincent Bro ini cuman prank kan Ini cuman prank Beneran Astaga Ya kamu ya pap ya Beneran Ini cuman prank Tadi udah naen ketawa aja Ini cuman Ini cuman prank Boong Iya Iya gak mungkin lah Aku beli motor Terimakasih banyak buat Vincent yang sudah Menyempatkan waktunya untuk datang kesini Karena dia gabut Terimakasih untuk Vincent Nanti aku bales kamu ya pap ya Jangan kayak begitulah Mau tau Jadi guys Ini sebenernya semua cuman prank doang Cuman mau lihat reaksi istri gue Kalo gue beli motor Tanpa pengetahuan Ternyata gue disuruh tidur di luar Bangsat Oke Makanya guys Kalo mau beli apa-apa tuh harus izin istri dulu Kalo gitu guys Kalo gitu Kalo gitu Sampai disini dulu konten kali ini Terimakasih banyak buat yang udah nonton Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Dan yang belum follow akun tiktok dan instagram gue Jangan lupa langsung digas Paket lengkap Terimakasih banyak buat yang udah nonton Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya Bye bye guys Thank you sen Mantap Sampai ya Sampai ya Sampai ya B такое ziti Surah Enteng Dri Sampai ya Sampai ya Sampai ya